Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rania Livia Otman dan rekan saya Ashira Saraswati Renali dari SN Algaruda Cendekia kali ini kami akan menjelaskan tentang proposal untuk mengikuti lomba penelitian belia DKI Jakarta 2020 dengan judul Pasif Biodegrable dari buah risopus dengan penambahan CMC dan minyak kayu manis sebagai antimikroba Seiring perkembangan teknologi, bentuk dan teknologi kemasan juga meningkat dan bervariasi tentunya Pengemasan merupakan salah satu cara pengawetan karena dapat memperpanjang umur suatu bahan Pemanfaatan plastik sebagai bahan pengemas menimbulkan persoalan lingkungan terutama karena plastik tidak dapat diuraikan secara alami oleh mikroba di dalam tanah sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan Hal inilah yang mendasari dibutuhkan penelitian mengenai pengemas yang dapat diuraikan Plastik Biodegrable dimaksudkan untuk dapat menggantikan plastik sintetis hal ini dikarenakan plastik biodegrable dapat mudah terurai oleh lingkungan Salah satu produk tergolong plastik biodegrable yang banyak dikembangan saat ini adalah edible film Bahan utama yang dapat digunakan dalam bioplastik adalah pati Pati merupakan polis kardia yang dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan plastik biodegrable Di Indonesia terdapat berbagai tanaman menghasil tepung atau pati yang juga merupakan bahan makanan pokok seperti singkong, beras, sorghum, pisang, dan lainnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik bioplastik dari pati buah, risopus memanfaatkan sumber pati tanaman risopus sebagai pengganti bahan pokok pembuatan bioplastik dan menghasilkan bioplastik yang ramah lingkungan Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai penggunaan pati risopus dan CNC sebagai salah satu alternatif bahan baku dalam pembuatan plastik yang ramah lingkungan serta minyak kayu manis sehingga menghasilkan bioplastik yang antimikroba Assalamualaikum Wr. Wb Untuk melanjutkan rekan saya tadi sekarang saya akan menjelaskan tentang tempat waktu, alat, dan bahan dan proses cara mengerjakan plastik biodegrable ini Untuk tempatnya, yang pertama kita melakukan penelitian ini di laboratorium SMA Garuda Cendekia, Jakarta untuk pengambilan bahan utamanya yaitu buah risopus kita melakukan itu di kawasan ekowisata hutan mangrove, Jakarta Utara dan yang terakhir kita melakukan pengujian penelitian ini di laboratorium Sukovindo, Jakarta waktu proses penelitian ini kita lakukannya dari bulan April hingga Agustus 2020 alat dan bahannya antara lain ada cawan Petri, Erlenmeyer, gelas ukur, hotplate, magnetic stirrer mikrometer digital, pengaduk kaca, pipet ukur, dan termometer kalau untuk bahannya ada CMC, aquades, asam asetat, gliserol, kitosan, pati buah risopusnya, dan natrium metabisulfit untuk cara pembuatannya yang pertama adalah kita harus membuat tepung pati risopus tersebut yang kedua pembuatan plastik biodegradable-nya itu adalah pati yang sudah dikeringkan itu kita larutkan dengan 50 ml aquades dalam gelas kimia lalu diaduk selama 25 menit saat sudah di magnetic stirrer itu kita panaskan hingga suhu 70 derajat celcius untuk 15-20 menit setelah itu saat sudah mencapai 70 derajat celcius itu kita kembalikan lagi ke suhu normalnya yaitu 25-30 celcius untuk 30 menit nah itu dilakukan agar kekentalannya itu tetap setelah itu larutannya itu kita pindahkan ke dalam kaca 1 mm yang sudah dilakbanin pinggirnya agar larutan tersebut tidak melewati batas kaca sekian dari saya dan rekan saya jika ada kesalahan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh